Di beralik informasi mancanegara, pemirsa badai topan di Filipina telah menewaskan dua orang dan memaksa ribuan warga lainnya dievakuasi. Meski aliran listrik dan komunikasi sempat terputus, namun kini kondisi cuaca sudah mulai membaik. Topan kopu yang menghantam Filipina pada minggu pagi telah menewaskan sedikitnya dua orang dan memaksa 16 ribu warga lainnya dievakuasi dari rumahnya masing-masing. Tiga nelayan yang hilang di laut berhasil diselamatkan, sementara tiga orang lainnya yang hilang telah ditemukan. Aliran listrik dan jalur komunikasi sempat terputus akibat air kencang dan hujan deras yang melanda Filipina Utara. Sementara kondisi cuaca kini sudah mulai membaik di beberapa kota, warga juga sudah mulai membersihkan jalanan dari pohon-pohon yang tumbang dan sampah yang berserakan. Dihawatirkan topan kopu ini dapat memicu terjadinya tanah longsor dan banjir bandang. Terima kasih telah menonton!